SMA Negeri 1 Jambi memfasilitasi siswa dan siswi untuk mengembangkan bakatnya di bidang kesenian. Bahkan siswa yang tergabung dalam sanggar seni kerlip juga akan mendapatkan tambahan skor poin plus di buku kontrol siswa. Hal ini guna mendukung agar siswa dapat menambah kreativitas serta bakat siswa. Menumbuhkan bakat dan minat siswa serta semangat pengabdian terhadap masyarakat, SMA N1 Jambi kerap menyarankan kepada siswa dan siswi untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang merupakan serangkaian program kegiatan belajar mengajar di luar jam pelajaran terprogram dimaksudkan untuk meningkatkan pola berpikir siswa. Gepala SMA N1 Jambi Irwansyah mengatakan, banyak jenis kegiatan yang dilakukan dalam ekstrakulikuler, misalnya paskibra, pramuka, bmr, basket, serta sanggar seni kerlip yang sangat diminati siswa SMA N1 Jambi. SMA Negeri 1 Kota Jambi memiliki beberapa kegiatan tambahan non-akademik ekstrakulikuler favorit para siswa dan siswi, seperti sanggar seni kerlip yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu. Terdiri dari 30 anggota, sanggar seni kerlip ini dibawah binaan Siti Bararo SPD dan dilatih oleh Medi Saputra SSN. Irwansyah menambahkan, siswa yang tergabung pada sanggar seni kerlip selalu melakukan latihan dasar wajib setiap hari Jumat pukul 3 sore. Siswa yang tergabung dalam sanggar seni kerlip juga akan mendapatkan tambah skor poin plus di buku kontrol siswa. Jumlah poin diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan sekolah. Untuk diketahui, sanggar seni kerlip SMA N1 Jambi telah memiliki beberapa prestasi, diantaranya, juara 1 musikalisasi puisi tingkat Provinsi Jambi 2022, juara 3 drama musikal Museum Perjuangan Rakyat Jambi tingkat Provinsi Jambi, juara harapan 1 Festival Teater Remaja 2023. Kita punya sanggar seni kerlip yang cukup banyak berprestasi di Provinsi Jambi, dan mereka sering juara di event musikalisasi puisi dan teater. Saya kira begitu. Ya, kalau anak-anak untuk mengikuti kerlip itu cukup antusias. Yang menariknya, kerlip ini disupport oleh para alumni. Para alumni yang sudah tamat dari sekolah, yang dulunya juga berkiprah di kerlip. Nah, jadi banyak yang turun gumung nih para alumni-nya. Nah, mereka itu yang kemudian membimbing adik-adiknya. Dan untuk mungkin sanggar seni di tingkat sekolah, sampai sekarang mungkin kerlip itu belum ada, misalnya belum ada tandingan yang setara lah. Meskipun memang prestasinya itu pluktuatik. Kadang memang sampai di puncak paling tingginya di Provinsi Jambi, tapi bisa juga pada satu titik merduk. Nah, itu akan sangat tergantung juga dengan mood anak-anaknya. Irwansa menambahkan dengan adanya ekstrakulikuler tersebut, pihak sekolah maupun para orang tua berharap, bahwa siswa yang mengikuti ekstrakulikuler ini mampu memberikan sumbang pengetahuan baru dan menumbuhkan karakternya yang baik sehingga pengalaman belajar siswa menjadi baik dan menunjang siswa agar berprestasi dengan baik. Kegiatan ekstrakulikuler juga diharapkan dapat menambah kreativitas siswa dan wawasan keilmuan untuk memperoleh pengetahuan baru yang nantinya dapat diadopsi atau dikorelasikan dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar-mengajar.